Hai Fired Lover, saya Fenty, untuk kalian yang baru mampir di YouTube channel ini jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian gak ketinggalan video kita selanjutnya dan untuk kalian yang udah subscribe, hi welcome back di video kali ini kita akan mereview suatu produk yaitu suatu part dari stabilizer yang terkadang masih suka diabaikan fungsinya kira-kira apa ya tonton videonya sampe abis ya bisa kalian lihat ada banyak barang di depan saya ini kira-kira yang mana yang mau kita review dia adalah Tara highlight kita si kecil mungil yang namanya ini kalau orang Indonesia sebut susah banget kalian yang bisa nyebutin dengan pelafalan Indonesia dan Inggris yang benar komen ya jadi pelafalan namanya itu adalah strud strud atlas Fibar ini adalah single Fibar dimana kalau single Fibar itu yang kalian pasti ketahui itu tuh untuk kompon makanya kita bawa juga nih kita bawa kenalin juga ke kalian ini selain strud saya bawa si mission mission switch dengan warnanya yang gagah banget terus ada Vivix punix 3500D lalu ada ini tuh toolkit wajib untuk para archers gorilla grip dengan size large ini tuh nanti kita mau peragain juga makanya tonton sampai habis jadi seperti yang udah kalian ketahui kalau kompon kan si Fibar nya single tuh sendirian alone jadi ini tuh khusus untuk kompon untuk shortnya nah kalarnya yang glossy glossy black dan untuk kalian ketahui lebih lanjutnya mari kita unboxing dari segi packagingnya keren banget ya jadi si packagingnya dia tuh dapet beberapa part ada tulisannya ingrute barrel nut washer terus dapet 3 bolt sama dapet basing tapi kalau kita lihat di kemasan luarnya nggak ada apa-apa ya kecuali si single Fibar nya nah kita cabut mana oh keren ini keren ini keren ini hahaha dia uyak 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 oh keren banget guys super sekali partnya mana partnya ada di kalian buka micanya masih nggak ada bingung kalian balikin belakangnya kita buka karena nggak suka ada tuh yang komplain mbak partnya mana mbak tadaaa ada ya ada part-partnya sesuai sama si deskripsi tadi terus ada manual instructionnya gitu ini ngejelasin tentang kelebihan-kelebihannya si short si short lalu ada komponen-komponennya juga nanti dijelasin di dalamnya cara perakitannya juga jadi si short tuh dilengkapi dengan connector disconnected disconnected itu keunggulannya stabilizer si shortnya nanti kalian pasang DC Fibar ini dengan gampang banget tinggal ngulir bentar nggak kayak kalau kalian nggak pakai yang disconnected keunggulan dari short atlas Fibar ini adalah bahannya udah stainless steel jadi tahan terhadap cuaca terus ditambah lagi dengan finishingnya yang anodized juga itu juga menambah kekuatannya dalam menangkal cuaca-cuaca itu jadi nggak gampang berkarat dan bisa disetting horizontal maupun vertical dan keunggulan lainnya nih beda dari sidebar-sidebar lainnya dia tuh ada engrave indicator jadi itu tuh kayak angka-angka gitu jadi settingan kalian mau kalian copot atau misalkan tiba-tiba kalian lupa ke setting ulang tapi kalian udah tandain kalian setting awalnya dimana itu akan lebih presisi lagi nggak akan berubah gitu keunggulan lainnya pengunciannya sangat kuat jadi mau dia kena getaran busur kena badai apapun itu dia nggak akan geser namanya tuh kalau di manual booknya disebut anti-workout washer short Fibar atlas ini kan bisa di-adjust horizontal dan vertical cara adjust horizontal dan vertikalnya itu kita bisa pendorkan dari dua bolt ini ini nanti kita tinggal di-longgarkan saja jadi nanti di bagian si bolt yang ada tulisan atlasnya kita pendorkan jadi yang ini tuh untuk vertical adjustment nah vertical adjustment tuh jadi dia ngerubah settingan mounting slotnya dimana si mounting slot itu slot yang menempel langsung pada si riser atau jadi dudukannya gitu nah kalau misalkan udah kita kunci nah dan ini settingnya kita pakai Gorilla Grip dari Finet Archery juga kita ready stock bisa dicek juga di www.finetarchery.com dan di store-store kita lainnya itu kita pakainya size large ya guys terus nanti kalian buka dan pilih si kunci range number 1x4 nah ini yang tadi si settingan vertikalnya juga sama 1x4 dan settingan horizontalnya itu di kebalikan arahnya sama 1x4 juga kita longgarkan juga nah ini untuk settingan horizontalnya kalau kita sebutuh kayak lengannya gitu ya nah terus kita kunci jadi ini settingannya nanti disesuaikan dengan kenyamanan dan settingan busur kalian juga setelah itu baru saya akan jelaskan tentang berbagai macam part yang udah include di dalam kemasannya yang tadi kita jelasin di awal video kita tuh dapet ada 3 bolt ada 2 bolt yang tipenya sama ada 1 bolt yang dia beda sendiri nih guys dia tuh boltnya kepalanya lebih lebar ini tuh bolt untuk ini untuk pasangannya si mounting slot ini untuk pasangannya si mounting slot ini jadi nanti dia yang langsung mengunci ke si riser bow kita kalau yang panjang ini tuh dipakai untuk kalau kita pakai short ini ditambahin dengan disconnected disconnected nya dijual terpisah biasanya kita juga ready stock kalau misalkan kalian nggak pakai itu mau pakai sidebar nya langsung pakainya yang pendek jadi ini opsi aja guys nah lalu dapet si basing nah basing ini pasangannya dengan si bolt untuk kunci mounting slot tadi jadi fungsinya si basing ini biar mounting slot sama boltnya nggak sentuhan langsung dengan riser kita jadi nggak lecak dan dia tuh bentukannya detail banget detailnya menyesuaikan dengan mounting slotnya nah ini nanti dia bentukannya di belakang gini terus nanti dia nutup kayak ring gitu ring pada baut nah ini untuk menghindari si gesekan dari mounting slot ke si busur kita terus setelah basing kita dapet ini namanya barrel nut barrel nut ini untuk pasangannya quick disconnected nah jadi si barrel nut ini nanti dipasang di quick disconnected fungsinya untuk mempercepat kita memasang short stabilizer detailnya mulus banget guys jadi kan lengan sidebarnya tuh melengkung gitu ya jadi si disconnectednya juga ikut melengkung guys jadi rata banget sama si lengan CV bar nya nah nanti si barrel nut ini juga didukung sama self retaining washer fitur lain dari si short anti walk out washer jadi short stabilizer pas kita pasang di disconnectin si dudukannya itu nanti dia nggak akan gerak-gerak gitu jadi makin kuat lagi lah si stabilizernya nempel di sidebar ini itu adalah part-partnya dan keunggulan-keunggulan partnya yang jelas sangat berfungsi dan sangat menunjang CV bar ini agar dia nggak cepat longgar agar dia nggak goyang-goyang jadi dari segi kestabilan dari segi akurasi otomatis pasti sangat terjaga jika kalian pakai short atlas sidebar ini oke sekarang kita masuk ke sesi intinya guys jadi kita sekarang mau coba untuk praktekan pasang short atlas sidebar nya nah jadi pertama-tama siapin busurnya kayak biasa kita pasang dulu nah terus guys jadi short atlas fiber ini bisa dipasang di belakang dan di depan ya kebetulan untuk busur mission switch ini dia nggak ada dread untuk tambahan fiber di belakang jadi kita pasang di depan tapi jangan kuatir si longnya masih tetap bisa kepasang ada rahasianya guys jadi pertama kita siapkan dulu untuk sidebar short nya terus kita siapkan ring basing ring basing kita pasangkan ke si mounting slot nya seperti yang udah saya jelasin sebelumnya nah lalu kita siapkan bolt yang besarnya kita pasang ke sebelah kiri terus si bolt nya kita pasang manual pakai tangan biar si dreadnya pas dulu ya sampai udah terasa masuk sampai mentok nanti dikencangkannya baru kita pakai gorilla grip gorilla grip nya kayak tadi pakenya yang size seperempat kencangkan nah kita kencangkan kalau udah dirasa cukup kencang baru kita pasangkan si short nya nah jadi pertama-tama si short nya kita pasangkan dulu self retaining washer biar nanti si short nya nggak geser-geser nah kita pasangkan biar dia nggak geser-geser terus kita pasangkan si disconnected nya sampai kurang lebih agak masuk terus kita pasangkan di disconnected nya nah kita pasangkan nah pasangkannya jadi di bagian barrel nut si di disconnected nya ada yang ngelengkung kan nah yang ngelengkung itu di bagian atas kalau masih dirasa dia mentok berarti itu tandanya kurang longgar kita longgarin dulu terus kita pasang nah setelah beres kita pencangkan ini sudah terpasang ya guys udah terpasang udah dirasa cukup kencang untuk si adjustment nya kanan kiri atas bawah masih tetap pakai kunci L L1 range size 1 per 4 kita sesuaikan dulu kita langgarin dikit nah terus kita mau setting segimana derajatnya itu tergantung settingan kita ya bebas nah kalau udah yakin misalkan contohnya segini kita kencangkan oke terpasang tapi kok cuma sebelah doang longnya gimana longnya masih ketutup ya nah ini caranya kalian tuh harus pakai disconnected lagi jadi kita jual terpisah dan short pun dimanapun kalian cari pasti dijual terpisah kecuali kalian pakai busur yang yang drat untuk stabilizer nya ada dua ya depan belakang jadi yang drat depannya itu untuk longnya drat belakang nanti di side V-bar ini kita tempel di belakang jadi nggak perlu beli disconnected V-barnya lagi karena ini dratnya cuma ada satu jadi cara menyambungkan long stabilizer nya kita pasang disconnected cuman gimana sih mbak cara pasangnya kan ini udah tertutup nih si boltnya nah seperti yang saya udah jelasin sebelumnya kita ganti baut pengunci mounting slotnya pakai yang panjang ini kita buka lagi tinggal kita ganti aja kita ganti pakai baut yang panjang kalau enggak kalau misalkan kita beli terpisah tuh udah ada bautnya juga kita kita langsung pakai kalau enggak kita pakai yang baut bawaan sidebar nya sama persis kayak tadi kita ganti jadi siringnya masih terpasang terus kita pasangin ini si disconnecting nya kita pasin pasang si baut panjangnya itu udah dirasa masuk kita kencengkan pakai kunci eh karena ini susah pakai tangan ya guys karena kepanjangan kita ulir terus sampai si dratnya kenceng nah udah dirasa kenceng terus kita atur posisi disconnected nya nah disconnected nya kalau misalkan kita ulir tadi boltnya dia ikut muter tuh guys kalau misalkan dia ikut muter ke bawah atau ke samping misalkan jadi agak kesusahan nanti pas pasang longnya kita kendorin dulu dikit terus kita atur lubang disconnected nya terus kita kencengin lagi sambil ditahan nah sudah deh sekarang kita tinggal pasang disconnected nya ke long stabilizer cuman untuk disconnected ini beda sama tadi ya jadi nggak dapet self retaining poster berbeda guys jadi ini tinggal diulir agak longgar kayak tadi terus kita pasang udah terpasang masuk dan pas nah sekarang kita tinggal kencengin aja nah kalau udah dirasa kenceng beres deh selesai shortnya terpasang longnya terpasang fibarnya terpasang kalau mau disetting ulang tinggal disetting kendorin aja baut atas baut bawah aman simple kan guys inilah keunggulan short atlas sidebar sekian video kali ini guys jika kalian mau request video-video lainnya bisa komen di bawah ya dan untuk video lainnya bisa kalian tonton di sini dadah selamat menikmati